Halo teman-teman, edit vlog tema sebelum kita melanjutkan informasi seputar persaingan di dunia teknologi AI. Saya ingin memberikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Yakni, ketika membuat konten video ini saya menggunakan iPad mini. Pertama, merekam video menggunakan kamera depannya saja. iPad mini-nya saya dudukan di stand murah yang banyak dijual di marketplace. Lalu saya colokan microphone USB sound page. Microphone USB sound page yang juga agaknya murah ini, ia dapat diculokkan langsung ke iPad mini 6. Karena iPad mini 6 sudah menggunakan kabel type C. Ini sangat keren kalau menurut saya. Dan yang penting, editing video di Lumo Pushien dapat berjalan dengan sangat smooth di iPad mini 6 ini. Informasi ini saya sampaikan, mana tahu teman-teman berminat jadi konten kreator dan memanfaatkan iPad. Beli saja iPad mini 6. Lagi pula, siapa tahu jadi penghasilan. Video ini juga di samping saya posting di TikTok, saya akan posting juga di YouTube. Karena jika ada yang mau ditanyakan seputar produk, tanyakan saja di kolom komentar. Kita langsung saja ke informasi ya sampai hari ini. Masih hangat beritanya di dunia teknologi tentang hal ini yaitu tentang AI atau Artificial Intelligence. Adalah dua sasa teknologi yaitu Google dan Microsoft sedang terlibat perterungan sengit. Keduanya berusaha mengambil hati para pengguna internet melalui teknologi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Microsoft mulai ikut dalam ruang pertempuran setelah perusahaan yang didukungnya. Obin AI mengembangkan chat GPT. Chatbot itu dengan cepat menghebohkan internet. Banyak digunakan untuk mencari informasi. Pelan-pelan mesin pencarian Microsoft naik daun dan pelan-pelan mesin pencarian Google turun daun. Turun daun pula, maksudnya turun peringkat. Tidak tanggung-tanggung, chat GPT Microsoft benar-benar terbukti sakti. Nah, ini ada contoh nih. Hasil percobaan seorang pengusaha berikutnya adalah seorang pengguna Twitter, juga pengusaha yaitu Jackson Fall, memutuskan untuk menguji GPT 4, penerus GPT sebelumnya nih. Sehingga dia memberikan anggaran sebesar 100 dolar Amerika Serikat dan serangkaian instruksi ketat. Nah, dirinya bersikeras, bot tidak boleh melibatkan tenaga kerja manusia atau tenaga kerja manual karena dia ingin melihat apakah AI dapat membuat bisnis online menjadi sukses. Nah, dilansir dari Daily Mirror, Jackson yang mengelola Green Gadget Guru, sebuah situs pemasaran aplikasi yang membuat konten seputar produk berkelanjutan terperangah dengan kinerja AI. Penjualan tanpa didunggaman meningkat pesat. Saya memberi GPT 4 anggaran 100 dolar Amerika Serikat dan menyuruhnya untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Saya bertindak sebagai menghubung manusianya, membeli apapun yang dikatakan oleh AI ini, ungkapnya di Twitter. Jackson meminta AI itu untuk membuat prom untuk logo sebagai seorang desainer branding. Dibutuhkan segalanya dalam diri saya untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah ide yang buruk. Tetapi, disinilah kita. Saya memasukkan prom pertama, kata demi kata ujarnya. Hal itu tentunya menjadi tenangan besar bagi Google. Sehingga Sundar Pichai, CIO Alphabet, induk perusahaannya Google, bahkan sampai pusing keliling mencari cara untuk melawan keperkasaan cat GPT milik Microsoft itu. Sementara, Microsoft juga tengah berusaha membangun kerajaan AI-nya sendiri. Jadi, perusahaan tersebut melakukan hal serupa untuk Bing dengan menanamkan kemampuan OpenAI. Bukan hanya Bing, Microsoft menyebutkan akan menanamkan AI pada semua produknya. Bahkan Reuters melaporkan. Raksasa teknologi itu mengundang sejumlah media dan memberitahu perkembangan rencana itu. Namun, apa yang terjadi? Belum lagi perang sesama dunia barat di bidang teknologi, di ranah teknologi ini menemukan penentu siapa pemenangnya. Muncullah pesaing yang tampaknya ingin mendepak keduanya dari ranah teknologi. Pesaing itu adalah dari benua Asia. Itulah dia, Baidu asal China. Baidu adalah raksasa asal China. Dilaporkan memiliki proyek serupa chat JPP. Perusahaan ini mengumumkan akan menyelesaikan pengujian internal proyek bernama Ernie Bot pada maret mendatang. Dikutip dari Reuters pada Rabu, bulan Februari yang lalu, di tahun 2023 ini. Nah, Ernie akan bertugas seperti pemahaman bahasa, pembuatan bahasa termasuk bahasa pemuruk raman, dan pembuatan teks ke gambar, menurut seorang sumber, chatbook Ernie disebut akan diluncurkan sebagai aplikasi mandiri akan bertahap menggabungkannya ke dalam mesin pencari perusahaan milik China tersebut. Nah, misalnya mesin pencarian Baidu. Sebagai informasi, ini bukan sekedar perang bruser ya. Untuk dipahami saja nih, oleh kalian, oleh teman-teman, atau perang mesin telusur seperti Chrome, Google, Persus Bing, Microsoft, Persus Baidu China. Nah, ini adalah tentang perang AI atau Traditional Intelligence alias teknologi kecerdasan buatan yang disuntikan ke plakum-plakum yang kita sebutkan di atas tadi. Jadi, tambah ramai ini ya. Nah, si Ernie sendiri ini adalah representasi yang ditingkatkan melalui integrasi pengetahuan perusahaan mengatakan chatbot itu adalah model bahasa besar bertenaga AI yang diperkenalkan pada tahun 2019 yang lalu dan dikembangkan secara bertahap. Oke, cukup sekian informasi kita. Nah, akan kita lanjutkan lagi pada lain kesempatan. Sekali lagi, yang berminat ingin memiliki iPad mini yang murah ya, bisa cek di keranjang kuning atau kalau di YouTube bisa akan saya sertakan juga link-nya di link komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.